Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kali ini kita akan membahas subbab lanjutan dari bab 8 yakni B menafsirkan kembali isi drama. Pembahasan pertama dari subbab ini yakni 1. Ada drama dalam, tayangan, sehari-hari. Menonton televisi merupakan kegiatan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Menonton film kartun atau sinetron di televisi tidak jauh berbeda dengan kegiatan menyaksikan pementasan drama di gedung-gedung pertunjukan. Ketika itu, kita berperan sebagai penikmat. Ketika menikmati tayangan film, kita tidak sekadar memperoleh hiburan, kita pun dapat memperoleh sejumlah pelajaran hidup yang dapat pula kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita pun perlu bersikap kritis atau melakukan penilaian-penilaian terhadap tayangan itu atas baik gurupnya terhadap kita sebagai penontonnya. Pembahasan selanjutnya yakni 2. Tanggapan untuk pementasan drama Pada zaman dulu pementasan drama itu kita dengarkan melalui radio. Sekarang dapat pula kita nikmati melalui Android dari YouTube pada laman-laman internet. Namun, pementasan yang hanya diperdengarkan, bahkan yang melalui tayangan televisi dan Android pun, tidak semenarik drama melalui pementasan dari panggung-panggung secara langsung. Melalui drama panggung, yang terlibat dalam kegiatan tersebut tidak hanya indera pendengaran. Dalam acara itu, kita pun dapat menyaksikan ekspresi, gerak laku tokoh, dekorasi panggung, serta konstum para pemainnya. Dengan demikian, penikmatan kita terhadap pementasan drama itu lebih lengkap daripada melalui media lainnya. Imajinasi kita tentang cerita drama akan lebih terbantu. Melalui pementasan itu kita tidak perlu membayangkan sifat para tokohnya. Kita pun tidak akan banyak kesulitan dalam memahami jalan setting dan ceritanya. Semuanya telah divisualisasikan oleh sang sutradara dalam pementasan itu. Akan banyak kesan yang menarik dari suatu pementasan drama. Ketertarikan itu bisa karena ceritanya yang mendebarkan, para pemainnya, settingnya, atau hal-hal yang lain. Kesan-kesan kemungkinan besar tidak selalu sama antara penonton yang satu dengan yang lainnya. Hal ini bergantung pada pemahaman dan pengalaman masing-masing. Di rumah ketika menonton sinetron, misalnya, setiap anggota keluarga memiliki kesan yang berbeda. Ibu tertarik pada tokoh A, kakak senang pada tokoh B. Adapun ayah katanya lebih menyukai ceritanya yang mendebarkan. Perbedaan-perbedaan seperti itu sangat wajar dan akan sangat menarik apabila kemudian didiskusikan. Dalam diskusi itu kita mengemukakan pendapat masing-masing. Misalnya, El Islami menyukai tokohnya atau Andre lebih senang pada alur ceritanya. Pendapat-pendapat itu kemudian ditanggapi oleh yang lain. Tanggapan yang baik tidak sekadar menyatakan setuju atau tidak setuju. Tanggapan harus disertai dengan alasan-alasan yang logis dan meyakinkan. Selain itu, tanggapan hendaknya menggunakan kata-kata santun yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Tanggapan dalam bentuk tulis adalah kalimat yang berisi reaksi seseorang terhadap suatu peristiwa yang dilihat, dibaca, maupun dirasakan. Terhadap suatu hal tersebut kita dapat memberikan tanggapan positif atau memberikan tanggapan negatif. Tanggapan positif ditujukan untuk menyatakan bagus atau menyetujui informasi atau peristiwa yang terjadi. Sedangkan tanggapan negatif adalah tanggapan yang digunakan untuk menanggapi suatu hal dengan cara menyampaikan penilaian yang kurang baik atau menyampaikan kelemahan-kelemahan suatu peristiwa yang telah terjadi. Contoh tanggapan yang positif. Saya menyampaikan apresiasi yang sedalam-dalamnya terhadap pementasan drama kelompok A. Kelompok A telah mementaskan drama. Menanti, dengan baik sekali, penjiwaan peran yang pas dengan karakter para tokohnya. Disampaikan dengan teknik vokal dan intonasi yang tepat dan jelas, menimbulkan daya tarik yang luar biasa. Saya pun sungguh sangat menikmati pementasan tersebut karena propertinya pun sesuai dengan latar cerita. Contoh tanggapan negatif. Menurut saya ada satu ekspresi yang kurang pas dalam adegan terakhir ketika Amran diam dan mendengar sesuatu. Diamnya sudah bagus, tetapi ketika mendengar sesuatu tidak memberikan respon yang spontan. Mungkin yang dipikirkan adalah untuk mengatakan, Hah, suara apa itu? Terima kasih karena telah menyimak pengaparan materi ini dengan seksama. Semoga dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!